Kepolisian Resort Jakarta Pusat mengamankan tiga orang yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online lantaran nekat menawarkan jasa antar atau calon surat repites di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari ketiga orang calon tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah uang yang didapat dari hasil menawarkan jasa terhadap calon penumpang kereta api yang ingin mengurus surat repites. Ketiga calon yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online di stasiun Pasar Senen diamankan petugas lantaran nekat menawarkan jasa antar atau sebagai calon surat repites terhadap calon penumpang kereta api yang ingin melengkapi persyaratan perjalanan. Menurut salah seorang calon, dirinya mematok harga sebesar Rp50.000 untuk sekali antar. Sementara biaya repites dibayar sendiri oleh calon penumpang ke klinik di kawasan Galur, Jakarta Pusat. Kapolores Metro Jakarta Pusat, Kombespol Heru Novianto mengaku para pengemudi ojek online tersebut sengaja memanfaatkan momen libur panjang Natal Tahun Baru untuk menawarkan diri sebagai calon surat repites. Meski begitu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait ada atau tidaknya tindakan pidana yang dilakukan tiga orang calon tersebut. Terima kasih. Terima kasih.